Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan Paden Padisawah di kelompok Tani Rukun Jaya, Kelurahan Tanjung Sari, Kejabatan Jambi Timur, selasa 15 Oktober 2024. Kegiatan Panen Raya Padisawah di kelompok Tani Rukun Jaya, Kelurahan Tanjung Sari, Kejabatan Jambi Timur, turut dihadiri pemerintah Kota Jambi dan para OPD terkait lainnya. Dijelaskan oleh PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwoningsi, bahwa kegiatan Panen Raya ini sekaligus menekan angka inflasi yang ada di Kota Jambi. Selain kegiatan Panen Raya ini, pemerintah Kota Jambi juga akan melakukan kegiatan payung menadam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Jambi. Selamat menikmati sekalian, Alhamdulillah, pasti hari ini saya bersama dengan seluruh jajaran Kota Jambi, bersama juga hadir ada BPR, ada BPR, ada BPR, dan Kepala BPD, Pak Seda, juga Tepua PKK, serta para kelompok Tani. Ini berkumpul di belurahan Tanjung Sari, dalam rangka Panen Padi Sawah Besar Masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya yang bergerak oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mengendalikan inflasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka inflasi di Kota Jambi, Alhamdulillah, hasil dari bulan Jambi kemarin di angka 1,62 persen. Artinya, inflasi di Kota Jambi terkendalikan. Berbagai macam langkah sudah dilakukan, menilai bagaimana memastikan harga di pasar dan ketersediaan barang di pasar, terus bisa kita jaga dengan kemungkinan harga juga tidak tinggi, sehingga masyarakat juga bisa membelanjakan kuannya dengan tidak mengalami kesulitan. Nah, langkah yang berikutnya, pemerintah Kota Jambi ini melakukan gerakan payung menanam. Payung menanam ini bukan hanya pagi, tetapi juga ada cabai, bawang merah, dan ini semuanya merupakan upaya dalam rangka bagaimana pemerintah Kota Jambi dengan ketersediaan lahan sebuah perkotaan yang terbatas, bukan sebagai daerah produsen, tetapi terus berupaya untuk menyediakan pangan dari lahan yang sendiri. Dari hari ini, kita akan melakukan panen padi sawah bersama. Ini merupakan hasil dari upaya bagaimana para kelopok tadi bisa menjaga tanaman padinya dan akhirnya menghasilkan. Tadi saya memanen sendiri bersama Pak Ketua BPRP dan seluruh jajaran Kota Pindah, Pak Saida, BPGS. Ini semuanya bisa kita rasakan dan tadi langsung kita juga giling gitu ya, terpisah antara beras dengan jangannya. Dan yang senang saya memberi hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dan juga usaha yang dilaksanakan oleh para kelopok ini akhirnya mendapatkan hasil dan mudah-mudahan ini akan mempengaruhi hak-hak pangan di Kota Jambi. Sambi, Cik TV, Pelaporkan Sambi, Cik TV, Pelaporkan